Musik dan informasi This is your radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengajian Tak ada rusak Silahkan kepada Anda Rizky Sikri Sikri Sikrullah 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 Terima kasih Tugasnya selesai Dia akan mengundurkan diri Alhamdulillah Dari belantika Meja sidang Untuk acara Ramadhan Oke banggu deh hari ini Kita masuk di hari ke-6 Dan insya Allah nanti malam Malam yang ke-7 Dan akan membahas Terkait memamukar masjid Saya sudah punya ada beberapa Pertanyaan ini sama banggu deh Sudah diketik memang Sudah diketik memang ya Oke ini dia Memakmurkan masjid hari ini Sangat luar biasa Sebelumnya seperti biasa Fadilah dulu Dan sebelumnya dulu Sebelumnya lagi Sebelumnya lagi Sebelum sebelumnya Anda bisa bergabung Nomor telepon dulu Iya 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 Anda bisa bergabung disini Di nomor telepon kami Di 0853 9535 0907 Atau bisa ikut berkomentar Di kolom komentar Di live facebook kita Untuk di sore hari ini Banggu deh Untuk fadilahnya Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurillah Wa la hawla wa la quata illa billahi La alihil azim Allahumma salli ala muhammadu Wa ala alihi muhammadu Amma ba'uduh Insya mesra Dimana saja berada Kita memasuki Malam yang ke-7 Sebentar malam Bulan ke-7 Ramadan Dan Hari ke-6 Bulan ramadhan Insya Allah 6 kuasa akan kita tuntaskan Pada hari ini Semoga Amalan-amalan ramadhan Yang telah lewat Diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal ibadah Untuk kita semua Dan dosa-dosa kita diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun Fadilah Pada malam Yang ke-7 Bulan suci ramadhan Yakni Siapa yang beribadah Sebentar malam Malam ramadhan Menghidupkan malam ramadhan Lalu dia Tadarus al-quran Karena iman dan takwan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Nabi Itu Padilahnya adalah Sama kalau dia Bertemu dengan Nabi Musa A.S. Dan ikut Membela Nabi Musa Melawan yang namanya Fir'aun dan Hamad Inilah Inilah fadilah yang didapat Bagi mereka Orang-orang yang beribadah Panah malam ke-7 Ramadan Artinya Perjuangannya itu Sama kalau dia berjuang Bersama Nabi Musa Membelanya pada saat Fir'aun Mengusirnya dan Ingin membunuhnya Ada pun mengenai masalah Memamurkan masjid Dalam Al-Quran Itu disebutkan Innama ya'mur Masjid Allah Sesungguhnya Masjid Allah itu Adalah Adalah Merupakan rumah Ibadah Allah Tempat kita untuk Tujuk kepada Allah Tempat kita menghilangkan Segala bentuk Kesombongan Kepada Allah Tempat kita untuk Mencidikan diri Maka penuhilah masjid itu Datangilah masjid itu Untuk semata-mata Beribadah dan mencari Hidang Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Memamurkan masjid Adalah Tugas kita semua Tugas umat Islam Disitulah ada perbedaan Prodijen Insama-Sara Dulu Isaman Nabi Perempuan itu Pada saat Ke masjid itu Dilarang Karena ada fitnah ya Ini banyak Padahal sekarang Hadis-hadisnya Katanya Perempuan tidak boleh Ke masjid Itu dulu Kenapa Karena memang Perempuan dilarang ke masjid Karena ada fitnah yang timbul Pertama fitnanya Adalah Banyaknya Orang-orang kafir Purais Dan orang Yahudi Nasrani Mengejek-gejek mereka Lalu yang kedua Perempuan waktu itu Diculik Lalu dibunuh Lalu kata Nabi Lebih baik kalian Sholat Di rumah kalian Masjid-masjid Karena jauh lebih Akdal Kalian sholat Di rumah Masjid-masjid Jadi Selama itu Fitnah Tidak ada Maka Dibolehkan Perempuan Untuk Memakburkan Masjid Dan mengisi Masjid Untuk beribadah Bersama dengan Laki-laki Itulah Sekarang Karena sekarang Tidak lagi Mengejek kita Tidak lagi Menculik kita Apalagi Kalau perempuan Umurnya Sudah 70 tahun Iya Iya Apalagi Yang Memilih Makburkan Masjid Oke Saya tambah Satu lagi Bang Gudek Satu Pada zaman Nabi PJU Belum berfungsi Sekarang PJU Di pare-pare ini Alhamdulillah Semua lorong Semua lorong Sudah diterangi Apalagi Sekarang Sudah ada Pendidikan Lorong Dari Lorong-lorong Yang sempit Sebelumnya PJU Sudah mengimbau Masyarakat Ayo Silahkan taruh Beramai-ramai Sebelumnya PJU Sudah mengimbau Masyarakat Kalau ada Lampu jala Yang mati Silahkan Diinformasikan Ke PJU Supaya Bisa Diberbaiki Dengan tepat Alamat Dengan alamat Yang tepat Dan posisi Yang gampang Dilihat Cara paling Gampang Kirim Di Obras Yang teruskan Iya Bisa Oke Pertanyaannya Kembali-bali Sama kita Menunggu telepon Ini kan Memakmurkan Masjid Biasa Karena kita Salah persepsi Memakmurkan Masjid Dengan Membangun Masjid Jangan sampai Membangun Masjid Banyak Sekali Masjid Dibangun Tapi Tidak Makmur Bagaimana Ini Bagaimana Jadi Beda Memang Kalau kita Memakmurkan Masjid Itu Namanya Kita Menghidupkan Masjid Kalau kita Membangun Masjid Itu Fisiknya Jadi Masjid Itu Yang Dibangun Bukan Hanya Fisiknya Tapi Kita Juga Membangun Jamaahnya Artinya Tak ada Salahnya Masjid Juga Bisa Membiayai Jamaah Ada Training Service Saya Contoh Di Masjid Itu Mulai Tukan Azan Imam Pemberti Itu Digaji Semua Bahkan Disini Manajemennya Saking Bagusnya Itu Nol Saldo Tidak Saldo Nol Saldo Iya Iya Mirip-mirip Begitu Nol Saldo Tapi Lebih Hebatnya Lagi Disini Adalah Mereka Mampu Mendatangkan Membalik Membalik Deliruan Dan Itu Dilelang Termasuk Dari Pari-pari Rencananya Dari 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 Membalik Dari Betul-betul Dan ini Ini masjid Di tengah-tengah Pasar Tapi Luar biasa Makmurnya Luar biasa Itu Jamaahnya Luar biasa Sampai Jamaah Apul Sampai Di luar Bayangkan Itu saja Saking Bagusnya Penanganannya Ini Buka Puasa Pertama Puka puasa Adalah Kita hanya Madusa Saja Tapi Mereka Disini Hampir Tiap Hari Makan Ya Ya Dengan Makanan Berat Itu Dan Itu Ditangguh Satu Orang Setelah Salat Maghrib Mereka Lanjut Makan Setelah Salat Maghrib Mereka Lanjut Makan Jadi Tidak Ada Yang kembali Ke rumah Mereka Makan Makan Semua Disini Saking Luar Biasanya Itu Dan Itu Kita Lihat Saldonya Itu Minus Minus Saldonya Ada Jamaah Yang Mungkin Kekurangan Alhamdulillah Gaji Gaji Pembersih Mesti Saja Saking Bersihnya Ini Gajinya Sampai Dijaji Sampai 4.500.000 Di atas UMR Betul Imam Saja Perbulan Dijaji 4.500.000 Kala-kala PNS Berarti Dua Dia Dapat Dapat Rejeki Dapat Pahala Juga Bang Unde Dunia Luar biasa Jadi Saking Bagusnya Itu Mereka Memang Berlomba Lomba Mereka Punya Punya Prinsip Disini Adalah Berhepas Tabikul Khairat Mereka Berlomba Lomba Untuk Melakukan Kebaikan Artinya Harta Ini Di Dunia Saya Pakai Untuk Jembatan Menuju Akhirat Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kalau Kita Bangun Masjid Tidak Hanya Membangun Fisiknya Tapi Membangun Juga Mental Jamaah Di Dalamnya Enak Ditempati Sudut Alhamdulillah Jadi Orang Enak Untuk Baca Al-Quran Tadarus Orang Bersikir Disini Kenapa Karena Nyaman Nyaman Panas Tingin Ini Saja Lampunya Saja Sudah Ada Jamaah Yang Tangguh Semua Mulai Januari Sampai Desember Masjallah Kapan Pada Pada Begitu Ya Oke Cuma Telepon dulu Jadi Ini Bisa Dijanggung Jadi Hampir Semua Kediatan Ada Di Masjid Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Mudah-mudahan Masjid Ini Bisa Jadi Percontohan Masjid Selam Senter Disini Dan Disana Mudah-mudahan Amin Kita Kenapa Kita Tidak Contoh Yang Sulawesi Barat Gak usah Terlalu Jauh Contoh Kejawa Sulawesi Barat Ya Ya Jadi Kemarin Saya Sempat Dengar Banggude Walaupun Saya Masuk Itu Tersuruh Monitor Pengurus Eko Rw Ini Jadi Matun Masuk Itu Karena Ini Mereka Gak 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 Di Kota Kita Menapat Penghargaan Karena Bahasa Bu Is Ya Jadi Ada Penelpon Bahwa Memang Sedekah Sakat Impak Itu Kan Ada Beberapa Tempat Yang Tidak Dikontrol Ya Ada Pembagian Yang Bapak Ada Itu Pembagian Gese Yang Diterima Di Ewarung Itu Kan Ada Ewarung Makanya Kumpulan Tam Ini Bangun Yang Terus Sirah Ya Jangan Sampai Ada Begitu Bahwa Kalau Kuk Masih Orang Disini Bersakat Ke pulau Muali Siti Pak Komisi Pake Komisi Komisi Mudah Tidak Begitu Ya Kita Di Pare Ini Kan Ada Basnas Ya Ya Itu Pak Seful Yang Sudah Direzmikan Ya Pertanyaan Saya Bangun Begini Ini Kan Basnas Kita Mengharap Mampu Mengumpulkan Dana Seperti Di Baru Itu Saya dengar 22M Per Tahun Ya Baru Ya Jadi Kita Impoy Lewat Bang Mude Dengan Mengetu Hati-hati PNS Mau Bersakat Ya Tapi Saya Begini Bang Mude Cakat-cakat Itu Bagaimana Cara Mengontrolnya Di Basnas Satu Ini kan Basnas Sudah Kegiatan Bada Rumah Sekarang Saya Terpikirkan Tidak Bisakah Basnas Itu Membantu Orang-orang Yang BPJS Yang Yang Dulunya Mandiri Tertunggak Boleh Ya Kan Begini Biasanya Mendadak Malah BPJS Mandiri Tidak Mampu Mengurus Masuk Yang Gratis Nah Yang Begitu Ada 13.000 Warga Yang Ada Penunggakan Ya Mereka Kota Malah Kuro Masyaki Nah Wajah Tunggak Nah Wajah Tunggak Pelajaran Nah Jadi Kita Mengharap Bagaimana Membantu Masyarakat Kita Usunnya Pari-Pari Untuk Sangat-sangat Yang terkumpul Di kota Pari-Pari Mudah-mudahan Pak Ketua Pasebul Mendengar Dan Mudah-mudahan Membantu Masyarakat Oke Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi Terkait Dengan Masjid Tadi Lagi Insya Masrah Bahwa Memang Masjid itu Kalau mau Dimakburkan Dengan Baik Mau Dipungsikan Dengan Baik Tentunya Memang Sekarang Kita Sudah Meninggalkan Metode-metode Lama Bahwa Masjid itu Harus Yang diperbaiki Adalah Manajemennya Ada Manajemen Masjid Jadi Semua Pengurusnya Kalau Panitia Pembangunan Jangan urusi Masalah Ibadah Itu harus Dipilah Kalau Yang Yang Pariwam Masjid Pak Gawi Sahara Ya Urusilah Masalah Ibadah Jangan Campur Dengan Pembangunan Itu Harus Diperbaiki Di sini Kemari Malam Karpet Saja Dilelam Itu Sudah Ada Orang Yang Menyumbang Sampai 10 Juta Satu Orang Karpet Saja Ini Karpet Karpet Saja Dilelam Dia Sudah Menyumbang Begitu Jadi Saya Mulai Keluar Biasa Orang Di Sini Padahal Memang Di Jantung Pasar Dan Itu Mampu Mengalahkan Masjid Masjid Agung Masjid Masjid Di Sekitarnya Itu Minim Jamaah Lari Semua Kesini Saking Mapannya Itu Dan Luar Biasanya Itu Jadi Harus Kita Memang Perbaiki Seperti Itu Kemudian Dia Punya Pola Bahwa Nyaman Nyaman Ketika Dia Beribadah Itu Dulu Sendalnya Aman Dia Alhamdulillah Enak Perasaannya Tidak Banyak Debu Itu Diperhatikan Semua Kemudian Sosistim Alhamdulillah Ketika Mendingarkan Cerama Baca Al-Quran Pada Sadiah Tarawih Enak Juga Mendingarkan Merdu Semua Menarik Menarik Orang Untuk Datang Ke Masjid Kita Kemudian Bagaimana Dengan Dengan Setakat Dengan BPJS Sekiranya Ini Satu Pemikiran Yang Baru Dari Bang One Dan Itu Mungkin Boleh Boleh Jadi Ketika Kita Mungkin Ketemu Dengan Basnas Sakat Itu Memang Diperuntukkan Seperti Ini Sakat Itu Nabi Dulu Bukan Hanya Memberi Bantuan Tetapi Yang Paling Diutamakan Rasulullah Adalah Memberi Modal Memberi Modal Kepada Komiskin Lalu Dia Dikasih Modal Untuk Berusaha Dengan Catatan Tahun Depan Kamulah Yang Mengeluarkan Sakat Jadi Satu Orang Miskin Sudah Dientaskan Kalau Ini Persoalan BPJS Banyak Yang Menunggal Bantuan Basnas Itu Harus Dimusyawarahkan Kembali Dulu Apakah Memang Ada Hukum Yang Mengatur Itu Atau Bagaimana Karena Setahu Kita Yang Namanya Sakat Itu Adalah Wajib Ada Dua Adalah Sakat Fitrah Dan Sakat Mal Jadi Ada Delapan Golongan Yang Menerima Kalau Yang Menunggak Itu Kurang Lebih Berapa Ratus Orang Yang Menunggak BPJS Dan Termasuk Pada Galangan Orang Orang Miskin Maka Boleh Saja Dikasih Namanya Sakat Tapi Sakat Mal Bukan Sakat Fitrah Itu Boleh Saja Dibantu Kalau Dia Berada Pada Golongan Kategori Orang Orang Miskin Karena Dia Masuk Dalam Delapan Golongan Kalau Tidak Termasuk Dalam Delapan Golongan Itu Maka Dia Tidak Berhak Untuk Mendapatkannya Kecuali Kalau Infak Dengan Sedakah Bisa Saja Berarti Ada Pemberdayaan Untuk UKM UMKM Di masjid Bang Gude Kalau Itu Terkait Dengan Sakat Saya Alhamdulillah Sudah Beberapa Tahun Ini Saya Tidak Pernah Salat Jumat Di Satu Masjid Selalu Berpindah Ke Masjid Bahkan Ada Masjid Yang Saya Dengarkan Informasinya Itu Sampai Jutaan Saldonya Dapat Informasi Pusei Pengurus Meloyagedi Ternyata Fasilitasnya Sudah Lumayan Bagus Bisa Tidak Uang Ini Yang Jutaan Itu Untuk Digunakan Membantu Warga Warga Sekitar Seperti Misalnya BPJS Tadi Justru Itulah Gunanya Justru Itulah Gunanya Masjid Yang Banyak Saldonya Itu Dialihkan Kepada Hal Yang Pemberdayaan Di Sekitar Masjid Itu Bisa Dilakukan Kenapa Tidak Karena Itu Bagian Daripada Pembangunan Masjid Jadi Masjid Yang Kita Bangun Tapi Kalau Sudah Bagus Boleh Saja Dia Bantu Kepada Masyarakat Masjid Sekitarnya Bagaimana Di Beberapa Tempat Masjid Lain Juga Seperti Itu Oke Ada Penelapan Terima Silahkan Telepon Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa Masjid Hujan Lembang Ini Oke Semper Banjir Semalam Oh Sempat Banjir Alhamdulillah Banjir Pahala Kita Banjir Pahala Alhamdulillah Masjid 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 Alhamdulillah Masjid 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 Perlu Semuanya Perlu Alhamdulillah Masjid 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 Jadi begini Ada Sering-sering Disebut Kondisi Umat Islam Akhir Jaman Di Mana-mana Masjid 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 Tetapi Demanya Berkurang Terus Banjir Kitab Di mana-mana Bisa beli Kitab Di mana-mana Begitu Mudahnya Kita mendapatkan Pengetahuan Islam Melalui Internet Atau Apalah Tapi Lemah Iman Lemah Iman Bisa Digambarkan Seperti Apa Apakah Maksud Perkataan Ini Ya Itu saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Salah satu akibat Tidak memakmurkan Masjid Jadi iman Berkurang Ini Fenomena Kita Sekarang Istilahnya Islam Tidak Membumi Ya Maksudnya Al-Quran Tidak Membumi Kita Banyak Pengetahuan Mungkin Luas Pengetahuan Kita Tetapi Kita Hanya Sebatas Mengetahui Tapi Tidak Ada Aplikasi Dalam Pengetahuan Itu Artinya Tinggi Cara Berpikir Tapi Iman Yang Kurang Maka Itulah Kenapa Allah Melansi Dalam Al-Quran Itu Menyinggung Kita Didahulukan Kalimat Iman Daripada Kalimat Ilmu Apa kata Allah Diangkat Diangkat Derajat Bagi orang Orang Yang Beriman Jadi Yang Beriman Dulu Baru Yang Berilmu Artinya Ketika Kita Ke Masjid Itu Artinya Apa Itu Memperbaiki Kualitas Iman Kita 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 Salat Memperbaiki Kualitas Iman Kita Tapi Ketika Kita Belajar Melalui Internet Melalui Kitab Kita Itu Memperbaiki Kualitas Ilmu Kita Itu Bedakan Tetapi Ketika Kita Belajar Lalu Mendapatkan Kalimat Kalimat Yang Indah Di Situ Dan Kita Kagum Maka Tanda Salah Untuk Bersepur Kepada Allah Atau Mengucapkan Masya Allah Atau Subhanallah Artinya Kita Kagum Dengan Pengetahuan Yang Allah Berikan Kepada Manusia Tetapi Yang Harus Kita Ingat Adalah Kadar Iman Kita Kualitas Iman Kita Jangan Sampai Turun Hanya Karena Tinggi Daripada Ilmu Pengetahuan Yang Kita Miliki Jadi Pak Aldi Insya Mesra Fenomena Ini Banyak Berkembang Jadi Menganggap Dirinya Sudah Di Atas Angin Lebih hebat Sehingga Tidak Mau Lagi Beribadah Kepada Allah Karena Dia Selalu Menganggap Bahwa Saya Belajar Melalui Internet Saya Sudah Tahu Semua Dan Ini Bedakan Antara Pengatuan Seperti Itu Dengan Yang Namanya Syariat Nabi Pernah Ditanya Sama Orang Buta Ya Rasulullah Bagaimana Saya Ini Saya Buta Maka Bolehkah Saya Tidak Ke Masjid Apa Kata Nabi Boleh Tapi Ketika Nabi Mengatakan Tunggu dulu Kamu Kalau Asan Dengarkan Saya Dengarkan Ya Rasulullah Kalau Begitu Kata Nabi Kamu Silahkan Wajib Untuk Ke Masjid Jadi Orang Buta Saja Tidak Melihat Tapi Dia Mendengarkan Panggilan Asan Itu Maka Diwajibkan Untuk Ke Masjid Untuk Berjamaah Itu Artinya Bahwa Mereka Siap Untuk Memamurkan Daripada Masjid Kalau Masjid Sudah Kita Tinggalkan Itu Artinya Kita Sudah Meninggalkan Kebaikan Tapi Kalau Kita Menuju Ke Masjid Berarti Kita Menuju Kebaikan Jangan Hanya Nanti Terjadi Bencana Alam Baru Lalu 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 Masjid Tapi Ketika Tidak Ada Apa Tidak Mau Masjid Jadi Jadikanlah Masjid Itu Sebagai Wadah Tempat Kita Memperbaiki Kualitas Iman Tempat Kita Belajar Tempat Kita Beristilaturahmi Segala Aktivitas Disaman Nabi Dulu Adalah Masjid Yang Menjadi Pusat Bahkan Politik Itu Dibicarakan Di Masjid Bagaimana Dengan Yang Sekarang Masjid Dulu Kan Pakarnya Tidak Terlalu Tinggi Dan Sebagainya Sehingga Kadang Ada Musafir Utamanya Yang Di Jalan Jalan Poros Menempat Beristirahat Dengan Yang Sekarang Sangat Beda Pakarnya Sudah Tinggi Jam 8 Lewas 11.30 Sudah Terkunci Bagaimana Dengan Itu Iya Ada 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 Kisah Begini Ada Kisah Begini Ada Seorang Ulama Lalu Dalam Perjalanan Dia Musafir Dalam Musafir Tiba-tiba Dia Kehujanan Dia Masuk Ke Masjid Berlindung Bernaum Dia Lagi Baring-baring Merubahkan Dirinya Tiba-tiba Ada Yang Namanya Banyak Ibu Santrinya Kemudian Waktu Itu Hujan Itu Jatuh Di Keningnya Di Kepalanya Kenapa Bisa Ada Hujan Jatuh Padahal Kita Sudah Dalam Masjid Lalu Kata Pak Kiai Ayo Anak-anak Santrin Semua Ayo Kita Keluar Dari Masjid Tinggalkan Masjid Lebih Baik Kita Pergi Jatuh Usah Bernaum Kata Santrinya Pak Kiai Ini Hujan Keras Kenapa Kita Tinggalkan Kenapa Kata Pak Kiai Lebih Baik Kita Tinggalkan Ini Tempat Jangan Sampai Ashab Allah Turun Kita Kena Juga Kenapa Bisa Karena Masjidnya Bocor Lalu Rumahnya Orang Di Sangat Masjidnya Sangat Apa Sangat Tertutup Sekali Ada Orang Kadang-kadang Mustafir Mau Tinggal Untuk Beribadah Tapi Tidak Bisa Masuk Kenapa Karena Dikunci Semua Kenapa Cilengan Biasa Hilang Tapi Ada CCTV Sekarang Cumpang Tindih Sebenarnya Jadi Kalau Saya Cilengan Itu Setiap Malam Tidak Usah Tetap Diperiksa Lebih Baik Dikosongkan Itu Jangan Nanti Satu Bulan Baru Dibuka Lebih Dikosongkan Lebih Dikosongkan Kan ada Namanya Bendahara Lebih Dikumpul Di Kas Bendahara Nanti Satu Bulan Berdaporkan Ke Bank Tidak Ada Masalahnya Daripada Memancing Orang Untuk Melakukan Kejahatan Betul Betul Bang Banyak Peristiwa Ada Dua Tiga Masjid Yang Dibobol Sebelum Ramadhan Ini Bang Dan Termasuk Masjid Dekat Rumah Terbobol Terbobol Warga Membongkarnya Sebelum Ramadhan Ini Banyak Kejadian Mungkin Untuk Keperluan Kehidupannya Juga Sebenarnya Itulah Karena Kita Berusaha Untuk Tidak Adil Kepada Masyarakat Tak Pernah Kita Peduli Lihat Dalam Ibadah Sholat Kenapa Allah Dalam Surah Al-Ma'un Dia Katakan Begini Ada Orang-orang Yang Mendustakan Agama Allah Ada Orang-orang Yang Lali Dalam Sholat Siapa Itu Yang Mendustakan Agama Allah Dan Lali Dalam Sholat Adalah Orang-orang Kaya Yang Mampu Memberi Tapi Tidak Peduli Kepada Pakin Miskin Anak Yatin Tiatu Mereka Tidak Akan Melakukan Seperti Itu Pembongkaran Uar Cilengan Kalau Mereka Mampu Ya Itu Harusnya Ada Pendataan Bukankah Kita Membagi Rata Yang Namanya Raskin Bukankah Ada Bantuan Dari Sosial Harusnya Orang-orang Seperti Ini Yang Diperhatikan Ya Ya Benar Harusnya Seperti Ini Diperhatikan Ya Oke Terkait Dengan Kemakpuran Masjid Ini Ini Bukan Bukan Membangun Fisiknya Masjid Namun Kita Melihat Ada Pemun Yang Agak Unik Hampir 200 Meter Ada Lagi Bangun Masjid 200 Meter Bangun Masjid Jadi Hampir Penuh Masjid Ini Penuh Dalam Satu Kelurahan Saja Ada Berapa Masjid Belum Lagi Di Kota Bagaimana Konsepnya Itu Kenapa Dikit Dikit Bangun Masjid Ya Karena Kita Selama Anggap Kalau Saya Bangun Masjid Berarti Pahala Saya Dibangunkan Juga Bangunan Dari Surganya Allah Bukan Itu Yang Dimaksud Sesungguhnya Membangun Masjid Itu Adalah Termasuk Pada Saat Dia Menyumbang Karpet Menyumbang Toa Beri Air Itu Juga Membangun Sebenarnya Bukan Hanya Nanti Bangun Betul Bisiknya Semenya Menyumbang Saja Ke Masjid Itu Bagian Daripada Membangun Sebab Kalau Masjid Kalau Terlalu Banyak Seperti Itu Lalu Yang Terjadi Nanti Yang Pertama Lombasan 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 Siapa Yang Bagus Asalnya Paling Keras Paling Keras Paling Keras Siapa Yang Keras Keras Yang Kedua Mereka Bisa Membandingkan Masjid Satu Dengan Masjid Lain Terjadilah Permandingan Itu Bagus Disitu Bagus Imam Ya Pull AC Pull AC Pull AC Seperti Tapi Bang Gude Tidak Bisa Dipungkiri Yang Ketiga Bang Dimas Banyak Masjid Hanya Jadi Icon Di Pare Kan Ada Peristiwa Seperti Itu Bang Gude Kita Membangun Masjid Bukan Untuk Ibadah Tapi Dijadikan Sebagai Simbol Seperti Seperti Itu Di Ada Yang Tidak Cukup Satu Meter Itu Masjidnya Bang Gude Karena Pengurus Yang Bersengkit Antar Pengurus Nah Boleh terjadi Jangan Sampai Kita Bersengketa Lalu Bangun Masjid Lagi Masjid Lagi Maksudnya Maksudnya Diluruskan Disini Adalah Apa Sebenarnya Membangun Masjid Yang Satu Lebih Baik Artinya Diperjelas Lagi Bahwa Membangun Masjid Itu Bukan Hanya Fisik Yang Dibangun Lampak Begitu Tapi Mungkin Bisa Membantu Masjid Yang Sudah Ada Sama Membangun Masjid Juga Kalau kita Bawakan Kue Orang Untuk Buka Puasa Di masjid Itu Makanan Yang Dimakan Itu Menjadi Amal Ibadah Yang Kita Berikan Alhamdulillah Amal Jariah Luar biasa Masuk Amal Jariah Juga Ketika Menyumbang Karpet Termasuk Memporbaiki Sosistemnya Amal Jariah Juga Oh Iya Jelas Kalau Itu Yang Parah Tidak Konsentrasi Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Bang Ude Seperti Dilakukan Pak Doktor Kamal Dinkadir Beliau Di Lapak D Ikut Membantu Pembangunan Masjid Di belakang Rumahan Indonesia Alhamdulillah Pak Doktor Kamal Dinkadir Beliau Juga Mendengarkan Sore ini Setia Mendengarkan Alhamdulillah Luar biasa Beliau Ini Sudah Memperbaiki Masjid 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 Mendengarkan Juga Mudah-mudahan Nanti Dia bisa Menyampaikan Apa Sebenarnya Dari Membangun Masjid Itu Sebenarnya Seperti Apa Iya Betul Karena Dia berada Di Pemerintahan Iya Bisa Menyampaikan Itu Membangun Masjid Bukan fisiknya Memakmurkan Masjid Bukan Rame-ramenya Iya Oke Inilah Dampak Dari Tadi Penyambung Pertanyaan Dari Lembang Jadikan Masjid Jangan Jadikan Masjid Sebagai ikon Ini Parah Kalau Begini Jadikan Masjid Sebagai Huma Ibadah Allah Untuk Beraih Bufira Huma Tapat Dama Min Tambihi Oke Saya Lanjut Masih ke Masjid Bang Ude Masjid 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 Bagaimana Dengan Pengurus Masjid Kan Ini Juga Menjadi Hal Yang Perlu Diperhatikan Anak-anak Kecil Itu Biasanya Ada Pengurus Masjid Yang Terlalu Keras Terhadap Anak-anak Sedangkan Masjid Pernah Dengan Cerita Bahwa Nabi Apa Meminta Kita Untuk Mengajarkan Anak Termasuk Masjid Itu Bagaimana Menyesatinya Yang Kedua Persepsi Tentang Pengurus Masjid Ini Persepsi Seperti Ini Disinilah Kita Mendiri Alah Rasulullah Nabi Tidak Pernah Benci Kepada Anak-anak Beliau Sayang Beliau Sayang Anak Bahkan Sakit Sayangnya Nabi Kepada Anak Itu Cucunya Nabi Naik Di Punggungnya Rasulullah Ketika Sholat Maka Disitulah Nabi Lama Sujud Dan Ketika Diletakkan Itu Dia Menangis Itu Cucunya Hasan Dan Husein Artinya Nabi Telah Memperlihatkan Ahlak Adab Kepada Anak Bahwa Anak Itu Perlu Juga Untuk Kita Perhatikan Jadi Kalau ada Anak Di Masjid Cukup Diamankan Ditegur Jangan Dimarahi Ditegur Saja Arahkan Dia Karena Generasi Itulah Nanti Yang Akan Menggantikan Kita Untuk Memamurkan Masjid Kalau Mereka Tidak Bisa Tidak Pernah Dibiasakan Ke Masjid Kapan Lagi Anak Bisa Diajak Ke Masjid Sebab Anak Itu Paling Bagus Di Didik Adalah Di Umur Usia 7 Tahun Irak Kok Memen Nih Loh Masjid E Ya Kode Ini Pak Biasa Loh Masjid G Up Nanti Pak Biasa Ya Koma Lopo Ini Matang Apalagi Masjid 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 Jadi Ulama Ulama Kita Dulu Itu Tidak Bahkan Ketika Ada Guruta Malik Di Sitrap Ya Kalis Denring Itu Eh Maka Dih Ajak Muatir Anak Ya Kota Memam Mulu Narapai Ya Betul Anda Ada Penyebabnya Orang Bisa Masjid Ya Berarti Ada Jalannya Orang Masjid Masjid Kalau Anak Sudah Masjid Masjid Alhamdulillah Bersyukurlah Karena Boleh Jadi Tidak Ada Yang Pernah Tahu Bahwa Inilah Yang Menjadi Ulama Besar Nanti Berarti Masjid Ini Sudah Mengajarkan Kita Kota Rama Anak Kota Layak Anak Ini Betul Itu Jadi Kalau Memang Anak Tak Berpotensi Untuk Nakal Tidak Salah Orang Tua Mendampinginya Orang Tua Mendampingi Tapi Jangan Jangan Diusir Keluar Jangan Dipukul Tetapi Arahkan Dia Untuk Beribadah Sebab Itu Anak Apa Istilahnya Kukbut Taklil Senang Mencontoh Siapa Yang Dibiru Adalah Orang Orang Dewasa Jadi Masjid Sebagai Media Pendidikan Untuk Anak Anak Untuk Mengembangkan Masih ada Kesempatan Untuk Yang Mau Bertanya Di 0853 9535 0907 Ada Fenomena Juga Di Masjid Dekat Rumah Saya Terkait Ramadhan Ini Ibu Ibu Disitu Sudah Nampak Memang Sejadahannya Di Masjid Jadi Nampak Memang Sementara Biasa Kalau Ada Ibu Ibu Lain Yang Salat Asar Tujuannya Mungkin Ditarui Supaya Salat Asar Yang Menggeser Sejadahannya Itu Biasa Jadi Tidak Enak Di Charter Baru Posisi Depan Semua Bagaimana Hukumnya Itu Bang Itu Tatana Kaplin Namanya Itu Ada Kaplin Tempat Jadi Tidak Mulai Kita Meng Kaplin Kaplin Tempat Seperti Itu Artinya Masjid Itu Tempat Umum Siapapun Yang Diluan Masuk Itulah Tempat Jadi Makanya Itu Insya Mesrah Jangan Jangan Mengkapelin Tempat Sebab Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Kita Berhalangan Datang Ataukah Tidak Ya 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 Jadi Di masjid itu Tak ada Yang Lebih Mulia Ingat Mulia Manusia Bukan Karena Harta Mulia Manusia Bukan Karena Kedudukan Mulia Manusia Bukan Karena Jabatan Tetapi Mulia Manusia Di mata Allah Siapa Yang Paling Bertakwah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Bukan Ya Sudah Apa-apa Baru Sudah Dikaplin Tempatnya Masuk Di Sab Depan Lagi Padahal Harus Ditahu Sab Yang Paling Abdal Untuk Perempuan Di belakang Bukan Di depan Ya 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 Nah Kapling Memang Angka Nasi Salah Angka Nasi Salah Gara 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 Iro Ya Ya Membahayakan Kalau kita Mengkapling Begitu Ingat Bro DJ Insya Mesra Kalau kita Mengkapling Tempat Itu Akan Menimbulkan Persilisihan Nantinya Kalau Digeser Ya Betul Itu Berpotensi Itu Ya Lebih Siapa Yang Diluang Lebih Datang Tidak Sama Disamannya Rasulullah Disaman Nabi Memang Ada Tempatnya Sahabat Dengan Tempatnya Nabi Tidak Bisa Dibedakan Mana Tempat Duduknya Nabi Mana Tempat Duduknya Sahabat Jadi Ketika Nabi Balik Kebelakang Tidak Ada Posong Tempat Duduk Satu Apa Kata Nabi Mana Sipulan Kata Sahabat Sakit Ya Rasulullah Ketika Mau Berjamaah Lalu Nabi Balik Kebelakang Berhadapan Dengan Jamaah Lalu Absin Sahabat Sahabat Beliau Ketika Ingin Melaksanakan Ibadah Salat Tapi Bukan Mengkaplin Tempat Tapi Memang Memberi Penghargaan Kepada Sahabat Sahabat Rasulullah Dan Ketika Nabi Mendoakan Sahabat Beliau Yang Sakit Itu Maksudnya Jadi Bukan Mengkaplin Istilahnya Penghargaan Sahabat Itu Sudah 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 Jelas Sebagai Penghargaan Untuk Menghormati Tapi Ini Kan Kalau Misalnya Warga Harus Tahu Dirilah Is 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 Yang Abdal Itu Perempuan Di Belakang Itu Harusnya Perempuan Di Belakang Itu Belik Abdal Bukan Di Depan Baik Silahkan Kita Menerima Telepon Di 08 08 08 53 95 0907 Ini Kalau Kita Berbicara Masjid Bang Udah Luar Biasa Kita Sudah Mengambil Hikmah Tadi Bom Masjid Itu Filosofinya Adalah Bagaimana Kebersamaan Membangun Kemudian Membangun Ahlak Membangun Warga Sekitar Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Paling Terpenting Tadi Membangun Masjid Memang Untuk Dimakmurkan Bukan Hanya Sekedar Aikur Atau Gagahan Nah Kemudian Pengurus Pengurus Jadi Bang Maman Dengan Menurut Masjid Itu Dibangun Untuk Ditempati Sholat Tak Ada Gunanya Masjid Dibangun Lalu Dibangun Lalu Tidak Ditempati Untuk Kemaslah Atang Umat Jadi Boleh Di Masjid Itu Ada Musyawarah Boleh Di Masjid Ada Kegiatan Pengwajian Boleh Di Masjid Silahkan Makmurkan Itu Bahkan Untuk Buka Puasa Saja Boleh Kita Di Masjid Misalnya Ada Tetangga Yang Mau Hakikah Kebetulan Bulan Ramadhan Oh Biarlah Hakikah Ini Saya Bawalah Acaranya Anakku Ke Masjid Supaya Rame Rame Orang Disana Buka Puasa Itu Lebih Abdal Banyak Beribadah Jadi Kita Fungsikan Masjid Sebagaimana Mestinya Bahkan Dijadikan Sebagai Pusat Kegiatan Bahkan Di Saman Rasulullah Masjid Itu Ditempati Untuk Melakukan Pendidikan Bahkan Mengatur Strategi Perang Itu Di Masjid Itu Nabi Berarti Memang Seperti Itu Peran Dari Pemerintah Apalagi Sangat Menunjang Imam Masjid Sudah Digaji Ini Sudah Digaji Semua Membantu Sebenarnya Ini Membantu Bendetoni Mekah Jadi Yang Kita harapkan Pengurus-pengurus Masjid Bukan Hanya Kalau Pare-pare Membangun Itu Manusia Seutuhnya Bukan Hanya Imam Masjid Itu Yang Dibawa Umrah Mubali-mubali Itu Dibawa Umrah Beruji Insya Masrah Itu Bentuk Kepedulian Apa Istilahnya Pemerintah Kota Pare-pare Kepada Masyarakatnya Karena Ini Adalah Bagian Daripada Pembangunan Religius Istilahnya Jadi Imamnya Kemudian Mubali-mubaliknya Kemudian Guru-guru Mengajinya Itu Bagian Daripada Membangun Baik Nah Disini Kita Kedepannya Nanti Mudah-mudahan Masjid Lagi Di Pare-pare Ini Bisa Semakin Sadar Fungsinya Arus Bagaimana Dana Dari Pak Mumini Diberdayakan Benar-benar Ada tidak Misalnya Ada tidak Misalnya Ini Dampak Atau akibat Ketika kita Terlalu lama Menahan Dari Sumbangan Para jamaah ini Bang Iya Dampaknya Itu Bang Maman Dengan Berudinya Itu Amalannya Jama Uangnya Tidak Jalan Tidak Jalan Amalnya Orang Iyayayayayaya Dan Menyumbang 10.000 Amal Kemudian Jalan Tidak Jalan Karena Mengendap Terus Malah Jalan Amal Kita Malah Jalan Pahala Kita Kalau Tidak Dibelikan Kalau Tidak Dimampatkan Makanya Paling Bagus Kalau Minus Saldonya Langsung Dipakai dipakai membangun parah begitu bahagianya itu kalau saldo banyak itu merangsang orang untuk berhutang pinjam dulu waw meski bagus katanya pinjam waw meski tidak berbunga pinjam atau minta pengurusnya itu menyamuk pengurusnya menyamuk memang ada kejadian seperti itu tapi Bang Mude saya jadi kepikiran kalau misalnya ada saldo yang lumayan lah bisa tidak itu digunakan semisal mendirikan kooperasi untuk mencari laba misalnya untuk pembangunan masjid bisa yang penting dia menjual bukan pinjam meminjam ada usahanya kalau dia misalnya misalnya masjid mar ada marnya masjid tokonya lalu dia menjual bahan-bahan sembako boleh mengambil laba disitu tapi kalau hutang pihutang tidak boleh kalau tunai tidak boleh apanya? kalau tunai misalnya pemberdayaan minta jawab ke mas Igie terus bagi hasil misalnya kalau berbunga kan pasti tidak bisa tapi bagi hasil itu masuk dalam muda arabah sebenarnya boleh saja kalau dia masuk seperti itu sebagai syariah masuk muda arabah minjam meminjam lalu ada hasilnya lalu dia bagi hasil tidak ada masalah karena bisa sudah diatur paling aman dicontohkan Nabi itu memberi bantuan UKM kemudian tahun depan kau harus rajin bayar sakat ke sini ya itu paling aman itu yang berfakat itu yang paling aman ya Bang Ude ya iya karena Nabi pernah memberi modal sampai sekitar 50 juta untuk pakai miskin untuk buat usaha lalu dia yang berusaha itu kemudian tidak lagi mengeluarkan ketika lagi menerima sakat tapi dia lagi mengeluarkan sakat iya mudah-mudahan didengarkan teman kita ini sama Pak Basuki Busra selaku perindak juga kepentingan agama agar bisa bekerja sama ini menghidupkan UKM jadi tidak bergantung sama APBD terus atau peminjaman modal nanti yang jadi pelopor utama ya dua di sini yang pertama dari kementiran agama yang kedua adalah Basnas kemudian boleh menggandeng sebagai induknya semangnya adalah pemerintah kota Paripari pemerintah kota Paripari itu luar biasa itu kalau kita bahu-membahu ini yakin akan bisa mengurangi kemiskinan mengurangi pengangguran dan lain sebagainya betul betul Bang Maman saya itu membayangkan begini kalau tiga tiga komponen semua bekerja sama dalam hal pemberdayaan sakat sudah memperbaiki betul-betul ini ke depan itu saya melihatnya itu Paripari seperti Brunei ya 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 api saya katanya itu pare-pare tidak lagi diunjuk masyarakatnya tetapi bisa dilempar keluar kenapa? karena masyarakat pare-pare semua sejahtera sama dengan Brune mudah-mudahan kalau ada orang politik yang mendengar ini yang mau mencalonkan diambil jadi pisi misi luar biasa ini Bang Ude iya 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 Pak Dokter Kamar ini bisa ini iya bisa diadopsi Pak Dokter Kamar di DPR mungkin bisa memberikan saran kepada pemerintah Untuk mengurangi kemiskinan Untuk memperbanyak pekerjaan UMKM bisa tumbuh Melalui memakmurkan masjid Dan umat ini Iya Luar biasa itu Kalau sakat itu diperdayakan Sangat luar biasa Kita pernah mencontoh itu di Malaysia Di Malaysia itu sakat itu sudah berdiri sendiri Bahkan dia punya kantor sendiri Dia punya mobil sendiri Jadi yang dibayarkan Gajinya pegawai sakat adalah dari sakat itu Dia bisa kelola dengan baik Dan tepat waktu bahwa Semua orang yang berhak mengeluarkan sakat Itu didatangi Lalu diambil sakat Jadi memang ada petugas independen Bicara sakat ini Bang Gude Kemarin kan kita bahas Saya baru teringat beberapa pertanyaan Teman kemarin dia bilang Bagaimana nih posisinya sakat Nah kita kan juga bayar pajak Bagaimana Bang Gude Kalau sakat Sakat dengan pajak Beda Pajak itu untuk pembangunan bangsa Kalau sakat itu sebagai pembersih daripada harta Dan juga pembangunan masyarakat Jadi manusianya yang kita bangun Kalau gitu pajak adalah fisiknya Kita bangun jalan Bangun jembatan Itu dari pajak semua itu Bantuan kepada siswa yang miskin Itu semua dari pajak juga Cuma ya Kalau pajak sebenarnya sudah mau diberdayakan dengan bagus Sangat bagus sekali sebenarnya Luar biasa sekali Tapi hal ini kan Seperti mana yang disebutkan oleh Pak Mahmud itu luar biasa Kita ngeri Ngeri-ngeri sedap mendengarnya Iya 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 Mudah-mudahan ini kita mengambil Jalan salah satunya itu Pemberdayaan yang paling bagus adalah Pemberdayaan sakat Kalau itu diberdayakan luar biasa itu Ya kita berharap juga Karena ini didengar sama masjid-masjid Mudah-mudahan juga masjid sudah bisa berubah Formasi manajemen pengelolaan keuangan Manajemen masjidnya Dan gini Ada satu kajian Ada satu kajian begini Berudian bisa mesra Bahwa sakat mal itu Dukan sakat fitra ya Ada Oke kita terima dulu Ya oke Halo Assalamualaikum kembali Ya singkat Kita berbicara sakat Sakat mal ini Pak Mudea Ya singkat-singkat Pak Nek Ini kan kita punya BNS lumayan banyak Jadi harusnya Pemimpin kita Wali kota ke depan Memberikan sebuah aturan perwali Bahwa BNS itu Perlu membayar sakat mal Supaya uang itu bisa terkumpul Dan rencana seperti kita Iku rune bisa terjadi di pare-pare Dan ini memang Mengharapkan kita masyarakat Kalau sudah dibantu dengan sakat Itu lagi Ya kuyalin lo duwi Ya banculah dengan usahamu Atau ajak melanya-pare-ajak melanya-ajak Itu juga banyak Ya Itu sudah mengeluarkan instruksi Bahkan perda kalau tidak salah Untuk PNS itu mengeluarkan Sakatnya 2,5% dari penghasilannya Dan itu Depat Kementerian Agama Kota Pare-Pare itu sudah melaksanakan Itu sudah beberapa tahun yang lalu Sudah melaksanakan sakat Kepada pegawainya Jadi semua pegawai itu sudah dipotong Sakatnya 2,55% Penghasilannya Dari gajinya Kemudian dari Termasuk dari Remunnya Dengan sertifikasi Itu ada semua Sudah Jadi ini sudah berjalan sebenarnya Cuma Belum terlalu efektif Karena Bagaimana kita menangani Secara keseluruhan itu Ini baru dicari Formatnya Untuk bagaimana Pemberdayaannya nanti ke depan Iya Oke Baik Iya Oke Kita sudah ada Di pengunjung acara Masih ada 2 menit Iya Sampai 5 menit lah Iya Boleh Oke Oke Bang Ude Pandangan tak ini sedikit Bang Ude Mungkin Kepengurus masjid Biasanya kan Kalau ada Kerja bakti Atau apa Itu kan biasa Sedikannya masjid Dinyalakan Artinya saya begini Toleransi kita Terhadap umat lain Kalau misalnya kan Baru jam 7 sudah menyalami Itu menandakan ada kerja bakti Bagaimana dengan itu kan Iya Di luar Islam Apalagi kan Speakernya masjid itu Yang di Apa Menara itu kan Toa Iya Ini juga Jadi persoalan Ingat Bahwa Kita berbang Terang bernegara Punya aturan Betul Islam itu mayoritas Iya Tapi kita juga Jangan semena-mena Perhatikan Di kalangan masyarakat kita Di antara kita Ada orang-orang yang Non muslim Boleh jadi mereka Istirahat Saat kita kerja bakti Kemudian kita bunyikan itu Toa Keluar Itu bisa mengganggu Ya Artinya Kalaupun ingin Ada Musik asida Atau musik apa Suara dalam saja dipakai Jangan pakai suara luar Iya Karena itu kan sudah diumumkan Padahal kita akan kerja bakti Kan Masyarakat disitu kan Tidak mungkin Toanya itu Yang dari sore yang Dibunyikan itu Lalu sampai ke capra galuh Tidak ada juga orang capra galuh Yang datang ke sana Ke sore yang Untuk membantu kita Iya Kan Tetangga sekitar saja Sudah diumumkan bahwa Besok ada Ada kerja bakti Ya cukuplah Mereka sudah tahu Tapi Alangkah enaknya Kalau kita bisa saling menghargai Ingat Menghargai itu adalah Ahlak daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi kalau kita Membunyikan dan dia terganggu Inilah yang selalu dibahas Dalam Moderasi beragama Artinya mari hormati Penganut agama lain Di sekitar kita Karena itu jadi atur Mari undang-undang Lakum dinukum wali ya Iya Iya Betul Itu ayatnya Itu ayatnya Itu ayatnya Kalau undang-undang itu Pak Tidak bilang ayat 2 ya Iya Jadi selama Selama kita bersahabat Dengan Ustaz Sudek Bisa jadi Ustaz juga kita ini Iya Betul Iya Iya Ustaz 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 Iya 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 Tapi tidak selamanya ya Seperti itu Karena kita ikuti mobil Sudah pernah juga jadi mobil Iya Iya Oke Oke Pak Tidak kita ya Untuk terakhir ini Saya menyapa dulu Untuk sebelumnya Yang sudah bergabung ini Bang Gunde Untuk Andirul Amir Pak Aldi Bro Pak Dr. Kamaudin Kadir Iya Terus kemudian Untuk masjid-masjid Yang merilai siaran kami Iya Mungkin boleh mengabsen Di Facebook Untuk kita Sebut-sebut Termasuk yang ada di Menro Di Menro juga Terima kasih Alhamdulillah Baik Sebelum padilah ini Benang merahnya tadi Terkait dengan Memakburkan masjid Ini mungkin bisa diulang kembali Agar lebih jelas Karena masjid-masjid ini Banyak yang monitor ini Bang Gunde Iya Baik-baik Insya Allah Bahwa Memang Allah Menganjurkan kita Untuk Memakburkan masjidnya Mendirikan ibadah Di dalamnya Bahkan dalam Riwayat lain Salat di masjid itu 27 derajat Berbandingi dengan Satu di rumah Artinya Disitulah perintah Wajib Untuk kita Memakburkan masjid Setiap masjid yang ada Apakah itu ada Di sekitar rumah kita Ataukah ada di Beberapa kota lain Untuk kita datangi Silahkan beribadah Untuk Mencari Hidak Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi di bulan Ramadan Kalau kita beriman Dan bertakwa kepada Allah Dengan ibadah yang kita lakukan Maka itu nilainya adalah Maka memurkanlah masjid Dirikanlah Salat di dalamnya Dan bersikirlah Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar insya Allah Kedepan Hidup kita Jauh lebih tentram Jauh lebih bahagia Akan kita menjadi Masyarakat yang Padilahnya sebentar malam Siapa yang beribadah Sebentar malam Maka dia mendapatkan Padilah seperti Dia bertemu dengan Nabi Musya Dan Dia berjuang bersama Dengan Nabi Musya Untuk melawan yang namanya Fir'aun dengan Haman Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!